Folda Sulawesi Tengah mengungkap dugaan penimbunan minyak goreng sebanyak 53 ton. Barang bukti minyak goreng akan didistribusikan ke masyarakat melalui agen dan sebagian akan disita sebagai barang bukti. Direkturat Kriminal Khusus Folda Sulawesi Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendatangi gudang minyak goreng yang sebelumnya disita ke polisian pada 2 Maret lalu. Dalam dua gudang ada sekitar 53 ton minyak goreng kemasan berbagai merek. Minyak goreng itu merupakan stok sejak bulan Oktober 2021. Dari hasil penyelidikan awal, pemilik belum mendistribusikan karena ada selisih harga produksi dengan penjualan sejak ada kebijakan penyesuaian harga. Sebelumnya beredar video Satgas Pangan Sulawesi Tengah yang menggerbek sebuah gudang penimbun minyak goreng di Kota Palu. Dari lokasi, petugas menyita 53 ton minyak goreng yang diduga sengaja tak diedarkan. Penggerbekan berdasarkan laporan warga terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dari penggerbekan ada dua lokasi gudang yang disegel untuk keperluan penyelidikan. Jurnalis Kompas TV, Nana Rahman di Palu, Sulawesi Tengah sudah siap dengan laporan terkininya. Nana, selamat siang. Pemilik minyak goreng ini mengaku ini bukan penimbunan minyak goreng, tapi karena tadi ada selisih harga. Apa tanggapan polisi soal ini? Ya, baik pas sekali ya. Terima kasih. Dan saudara, sebelumnya kami informasikan, pada hari Rabu 2 Maret 2022 kemarin, Satuan Tugas Pangan yang dipimpin langsung oleh Direktur Reskrim Suspolis Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Ilham Saperona, berhasil membongkar dugaan penimbunan minyak goreng yang selama ini dikeluhkan masyarakat, yaitu karena mulai langka. Nah, kemudian bersama Kadis Perindak Kota Palu, Satgas Pangan menemukan dua gudang yang berada di Kota Palu dan penimbunan minyak goreng di Palu ini sebanyak 53 ton minyak goreng ditemukan tertumpuk di dalam dua gudang tersebut. Nah, untuk kronologis kejadiannya, berikut petikan hasil wawancara bersama Kabit Humas Polda, Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto. 3,8 ton minyak goreng, ini berbagai macam kemasan, ada yang dalam plastik dan juga ada dalam botol. Ini kedua-duanya, TKP kedua-duanya dimiliki, tapi saya sampaikan, yaitu di CV AC. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa penindakan ini diawali dengan tindakan persuasif yang dilakukan oleh Dirgrimsus atau Grimsus Polda, Sulawesi Tengah dengan berindak. Tetapi yang bersangkutan, tidak kooperatif, tidak menjalankan apa yang kita sarankan, maka kemarin dari Rabu dilakukan penindakan. Kemudian upaya selanjutnya, barang bukti ini sebagian akan disiakan untuk proses hukum, kemudian yang lainnya akan... Ya, Paskalis dan Saudara, diketahui memang minyak goreng itu merupakan stok sejak bulan Oktober tahun 2021. Dari hasil penyelidikan awal, memang dari pemilik gudang ini sendiri mengatakan bahwa ada selisih harga dari produsen yang mana ini membuat mereka masih menahan untuk mendistribusikan minyak goreng tersebut. Nah, untuk itu saat ini pihak kepolisian sendiri masih melusuri terkait kasus ini dan tentunya untuk proses hukum sendiri terkait dugaan penimbunan minyak goreng ini masih terus dijalankan. Begitu, Paskalis. Nana, ini total ada 53 ton minyak goreng sudah tersimpan. Ini stok sejak Oktober 2021. Nantinya akan didistribusikan ke masyarakat. Kira-kira kapan akan dilakukan? Iya, Paskalis dan juga Saudara, untuk pendistribusian minyak goreng sendiri sudah dilakukan hari ini dan untuk sisanya, namun kita belum menerima informasi atau data berapa pastinya untuk minyak goreng yang didistribusikan ke masyarakat melalui agen dan juga retail. Namun, untuk saat ini sendiri, seluruh minyak goreng itu sudah didistribusikan ke masyarakat melalui agen. Namun, untuk sebagiannya lagi akan dijadikan sebagai bahan bukti untuk kepolisian. Begitu, Paskalis. Baik, terima kasih. Nana Rahman melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah.